Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas Review Drama Series Malaysia Bukan Lelaki Terhebat, episode yang terakhir. Pada episode akhir ini akan menceritakan pengorbanan Haris demi Sridhya dan Jaden. Haris membawa Sridhya ke rumahnya. Dia menyuruh orang gaji di rumahnya, layan Sridhya, layaknya seorang putri. Sridhya cakap pada orang gaji nak pinjam handphone. Namun orang itu cakap kalau Tuan Haris tak nak izinkan pekerjanya pegang handphone. Jaden ke rumah temannya, dia cari tahu pasal Haris. Haris ternyata musuh Tuan Amirul. Dan Tuan Amirul memburu Haris dan keluarganya sehingga nyawa Sridhya juga terancam. Jaden tengok Haris dan Tuan Amirul. Dia tahu ternyata Tuan Amirul sengaja ingin hapus dirinya. Dan Jaden juga curiga yang bunuh anti Sabrina adalah Andi. Sridhya cakap kenapa abahnya tak mencarinya selama 21 tahun. Haris selalu ceritakan masa silamnya. Ternyata Pak Samad memang sengaja pisahkan Haris dengan istrinya dan Sridhya. Jaden datang ke rumah Haris. Dia dihalau budak-budak Haris. Namun Jaden berhasil kalahkan semuanya. Haris dan Sridhya datang. Haris cakap kalau Jaden lolos ujian jadi menantunya. Jaden bagi tahu kalau Tuan Amirul akan datang. Tak lama Tuan Amirul dan Andi datang. Tuan Amirul lawan Haris. Andi keluar pisau dan mau lempar pada Jaden. Namun Haris lindungi Jaden. Dan pisaunya kena Haris. Polis pun datang sebab Sri sudah call polis. Tuan Amirul ditangkap namun Andi berhasil kabur. Haris meninggal sebab terkena pisau. Sri Dian nampak sedih. Dia tak sangka Pak Samad memisahkan dia dengan abah. Namun Jaden menyuruh jangan dendam. Dan buang semuanya. Bob datang bagi tahu kalau Andi sudah ditangkap polis. Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.